Taukah Anda, salah satu anugerah Tuhan yang harus kita jaga? Sadarkah kita bahwa kita sebenarnya mendapatkan sebuah pemberian yang sangat berharga yang diberikan oleh sang pencipta, di mana tidak dapat dinilai dengan uang maupun harta yang kita miliki? Ya, itu adalah kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu anugerah Tuhan yang luar biasa dan tentunya ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga dan memelihara pemberian yang sangat berharga itu. Berikut setidaknya ada empat cara untuk menjaga anugerah kesehatan yang diberikan oleh Tuhan. Yang pertama, menghindari jenis makanan olahan. Salah satu penyebab munculnya penyakit degeneratif pada saat ini seperti penyakit jantung, diabetes, kanker, dan lain-lain disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi berbagai macam makanan yang tidak menyehatkan serta berbagai makanan olahan. Jenis makanan yang menyehatkan adalah jenis makanan yang masih utuh tanpa harus diolah terlebih dahulu serta menghindari jenis makanan yang berasal dari hewani. Segala jenis produk nabati, kacang-kacangan, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan adalah jenis makanan yang sangat menyehatkan karena memiliki kandungan gist bagi kebutuhan dalam tubuh kita. Kedua, aktivitas fisik yang cukup dan teratur. Untuk menjaga agar stamina tubuh kita tetap terjaga, kita harus melakukan aktivitas fisik secara teratur dengan aktivitas tubuh yang cukup dan teratur. Maka, semua organ-organ yang terdapat dalam tubuh kita dapat berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, dengan aktivitas fisik yang teratur, maka organ pernafasan akan melakukan proses pertukaran oksigen dengan baik. Organ jantung akan berdetak dengan teratur. Organ pencernaan bekerja dengan baik sehingga terhindar dari gangguan pencernaan. Sistem tulang akan padat sehingga terhindar dari osteoporosis. Dan masih banyak lagi organ-organ tubuh yang akan dapat bekerja dengan baik. Ketiga, selalu berpikir positif. Untuk berpikir positif memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Terutama ketika sedang tertimpa suatu masalah. Tidak sedikit orang yang cenderung berpikiran negatif, yang berpotensi membuat lakunya cemas, khawatir, dan tertekan. Kita harus mencabut dari pikiran kita rumput-rumput keluhan dan perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain. Biarlah kita jangan terus membandang pada suatu kekurangan yang kita lihat dari orang lain. Dengan berpikiran positif, kita dapat merasakan suatu pikiran yang tenang dan berbahagia terhadap sesuatu yang kita alami. Keempat, percaya kepada Tuhan. Rasa bersyukur adalah bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan penuh pengharapan dan keterbukaan. Perlu kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia ciptaan. Karena dengan percaya kepada Tuhan, maka segala permasalahan yang kita hadapi dapat kita atasi. Segala perkara dapat ku tanggung bersama Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Kesehatan yang kita peroleh pada saat ini adalah sebuah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu untuk pemeliharannya dengan sebaik mungkin. Karena melalui pemberian Tuhan ini, maka kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Sama seperti yang tertulis dalam 3 Yohanan 1 E2, Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di Tauka Anda selanjutnya. Sampai jumpa di Tauka Anda.